Hasil panen yang melimpah, bobot padi yang sangat berat, bertonase, dan bernas adalah harapan kita sebagai petani. Untuk mencapai semua impian itu, tentunya kita harus melakukan proses perawatan terhadap padi ini secara maksimal. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang macam-macam pupuk untuk pengisian gulir padi supaya gulir padi kita mendapatkan hasil yang maksimal, berbobot, bertonase. Nah, macam-macam pupuk apa yang digunakan untuk menjadikan padi kita makin berisi, makin berat, serta bertonase? Di dalam video ini, saya akan menjelaskan lebih dalam, lebih detail, dan menyeluruh. Simak terus video ini sampai selesai. Ketika proses penyerbukan telah selesai, saatnya kita mempersiapkan pupuk dan nutrisi untuk memaksimalkan pengisian gulir padi. Nah, pupuk buah apa saja yang bagus untuk memaksimalkan hasil panen kita, berikut saya jelaskan macam-macam pupuk untuk menjadikan buah kita berat, bertonase, dan berisi. Saya akan mereview-nya satu-satu. Simak terus video ini, dan jangan lupa untuk tidak men-skipnya. Yang pertama adalah pupuk MKP. Nah, ini adalah pupuk MKP atau monokalium pospat yang saya sarankan dan rekomendasikan untuk menjadikan bulir atau buah padi kita semakin berisi, berat, dan berbobot. MKP memiliki unsur hara yang sangat bagus sekali, dengan kalium dan pospor yang sangat tinggi, yang akan menjadikan buah padi kita sesuai yang kita harapkan. Biasanya, saya selalu menggunakan MKP ini pada umur, dimulai dari umur 40 hari ya teman. Jadi, ketika padi memasuki masa generatif, saya selalu menggunakan pupuk MKP dengan melakukannya itu di-spray kepada bulir padi yang sangat membentuhkan asupan nutrisi, seperti pospor dan kalium. Yang kedua adalah pupuk KNO. Nah, yang saya review ini adalah KNO 3 putih atau PN Frill ya teman. Ini juga sangat bagus sekali kita aplikasikan kepada padi yang sudah mengeluarkan buah seperti ini. Teman, pupuk KNO Frill memiliki banyak sekali keuntungan untuk tanaman padi kita ya. Bisa teman lihat sendiri, kandungan unsur hara yang terdapat pada KNO ini adalah nitrogen 13% sedangkan kalium untuk buahnya itu 45%. Ini adalah pupuk yang saya rekomendasikan jika teman mau melakukan atau menjadikan bulir padi kita berisi. Untuk yang ketiga teman, saya menyarankan atau merekomendasikan pupuk Ganda Silbe. Pupuk ini sudah menjadi primadona sejak zaman dulu bagi petani karena dapat meningkatkan hasil gabah kita berat ya, bertonase dan berisi juga. Ini adalah Gandasil D. Gandasil D memiliki kandungan yaitu nitrogen 6%, pospor 20% dan kalium 30%. Pupuk yang sangat sempurna sekali jika teman ingin menjadikan bulir padi teman berbobot. Nah teman ingat ya, Gandasil B digunakan pada saat fase generatif atau pembuahan. Nah jadi teman bisa menggunakan Gandasil atau MKP atau KNO, pilih salah satu saja ya. Jangan digunakan dalam satu tanki itu macam-macam pupuk untuk pemacu buah. Nah untuk dosis takaran dari Gandasil B, saya selalu menggunakannya 3 sendok makan pada saat penyeprayan. Yang keempat adalah Purka. Nah ini adalah Purka, pupuk pembesar umbi dan buah ya teman. Nah saya juga kadang selalu menggunakan Purka ini untuk memperbesar buah padi. Selain memperbesar buah padi, Purka juga bagus ya untuk melakukan pembesaran umbi. Ini adalah kalium cair yang menjadikan buah kita tambah besar, berbobot, serta bersih dan berisi. Nah disini dijelaskan ya untuk takaran pertengkinya. Teman ingat ya, pupuk yang memiliki unsur kalium dan fosfor yang sangat tinggi digunakan saat masa pembuahan atau di mana padi memasuki masa generatif. Nah teman selain Purka, teman juga dapat menggunakan pupuk kalium cair ya. Ada kalium cair itu bermacam-macam merek. Nah ini Purka adalah sebagai contohnya saja. Pokoknya untuk pembuahan, untuk pembesar buah, gunakan pupuk sepray yang berkalium dan berfosfor tinggi. Nah teman, selanjutnya adalah the one and only Ambition. Teman, Ambition adalah jad aktifator tanaman yang dapat membantu proses penyerbukan dan menjadikan padi kita besar, berat dan berisi. Ambition dapat digunakan di masa generatif dan pegetatif tidak harus di masa pembuahan. Ini adalah jad aktifator ya teman, untuk membantu pada tanaman, semua tanaman, baik padi maupun yang lainnya. Cara menggunakan Ambition di saat padi masa generatif adalah dengan mencampurkannya dengan air dan memberikannya satu tutup botol untuk tanki berukuran 14 liter sampai 17 liter air ya teman. Nah saya juga sangat merekomendasikan, menyarankan, Ambition sebagai pupuk pelengkap untuk menjadikan buah padi kita semakin berbobot, berisi dan bertonase seperti ini. Selanjutnya adalah silkosel. Silkosel dari UPL ya, ini adalah pupuk mikro majemuk cair yang sangat saya sarankan juga untuk menjadikan buah padi kita semakin berbobot. Saya jelaskan dulu silkosel. Teman, silkosel berperan penting dalam penyerapan unsur hara NPK dan hara mikro ya. Memperkuat lapisan silika biogenik di dalam jaringan daun sehingga daun lebih kaku. Memperkuat dinding sel sehingga serangan hama menjadi rendah. Bertindak sebagai penghalang dan pencegah akumulasi logam berat. Selanjutnya ada MKP. Ini bukan MKP dari Pak Tani, tapi ini adalah MKP dari PT Maxi. Ini juga mengandung kalium dan pospat yang sangat tinggi ya teman. Kalium 52 dan pospat 34. Ini dapat membantu petani untuk mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah. MKP juga saya gunakan ketika padi masa generatif ya. Karena padi di masa generatif sangat membutuhkan unsur kalium dan pospor yang sangat tinggi. Nah, untuk yang belum tahu MKP dari PT Maxi ini, saya sudah kok teman mereview di video sebelum video ini ya. Teman dapat mengeceknya. Saya menggunakan MKP ini untuk memperbesar buah. Karena ini adalah produk terbaru dari PT Maxi. Teman dapat menontonnya dan menyimak secara seksama. Yang terakhir adalah Gibro. Nah, ini Gibro juga kecil-kecil begini, tapi sangat efektif sekali membantu petani untuk mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah ya teman. Nah, Gibro adalah jad pengatur tumbuh. Biasanya Gibro ini untuk dicampur dengan pupuk pembesar buah seperti MKP atau pupuk-pupuk yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Gibro ini bagus sekali teman. Harganya juga murah. Gibro di toko saya dihargai dengan Rp 7.000 saja untuk satu tanki. Gibro ini selalu saya campurkan dengan pupuk yang mengandung unsur kalium atau pospor yang sangat tinggi. Karena Gibro dapat menjadikan bulir padi kita berisi sampai ke pangkal. Nah, untuk satu tanki, teman dapat menggunakan satu saset Gibro ini ya. Saya sarankan campurkan juga dengan pupuk-pupuk yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan dicampurkan semua, pilih satu pupuk yang mau dicampurkan dengan Gibro. Pupuk yang saya jelaskan adalah pupuk yang sangat bagus untuk memaksimalkan hasil panen kita memacu pemberatan kepada buah padi. Teman dapat memilih salah satu pupuk yang saya jelaskan tadi. Menurut saya, semua pupuk yang saya jelaskan sangat bagus untuk diaplikasikan di lahan, pesawahan, teman bertumbuh semua. Nah, teman, terima kasih telah menyaksikan video saya tentang macam-macam pupuk untuk menjadikan padi kita semakin berat. Ingat ya, teman, untuk menjadikan padi kita semakin berat dan bertonase adalah pupuk dengan kandungan pospat dan kalium yang sangat tinggi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!